Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini terusan video sebelumnya ya kebetulan ini update dari dinam kecil ke dinam besar ini hasilnya jadi sekalian ini saya tunjukkan seperti apa sesunan cara membuatnya di video ini juga Oh ternyata gancur juga ya ini tadi apa itu wortel ini wortel bisa coba nah sekarang gua bikinnya itu awal mula dari kayu entah itu kayunya yang paling pemalik apa itu Hai makin gede makin bagus jadi pertama kayu terus kedua kita bikinnya saya bikinnya kemarin itu ya asal saja yang penting itu posisinya memang tidak gaik tidak tidak saya bikin tegak lurus saya bikinnya miring agar apa itu pembuangannya nanti terpumpuk itu dilubangi karena ini daripada motong kan emen emen sayang ya ini saya harus bikin kaki dulu soalnya kaki yang lama itu sudah enggak ada jadi bikin kaki dulu tadi sudah saya sediakan plat dikasih itu biar kena lubang sini biar kenceng ya terus ini bawahnya sudah di bawahnya sana ini sudah dibaut sekarang masang ini ya perlu diketahui untuk memasang ini sebaiknya kita menggunakan teorinya gerinda jadi muternya itu ke arah sana arah gerinda jadi saat pesonya mendapat beban pesonya itu semakin kenceng bukan malah lepas atau kendor jadi ini tadi sudah saya tes terus muternya kesana nah sekarang masang ininya untuk ini saya pakai bekas dari apa itu sepeda motor bagian karet belakang itu kebetulan jadi baut romol DGL Pro itu sama jadi saat kita pasang ini kenceng ini pun juga sama jadi belakangnya itu macam ini ya Mas Bro ya ada cepitannya itu jelalah ini pas tapi nanti kalau dipasangi ini dibuang ya bagian di kerinda yang naik ke atas sedikit ini kalau dipasangi kergaji mata kergaji nah ini sudah ya bautnya eh pasang gini baru dipasang pesonya nanti dibikinkan ring jadi dengan ring ini nanti embernya masuk sini dalam ember itu dikasih ring ini ini sudah tinggal membaut jadi ke kencangnya kencangnya itu terjamin jadi mula-mula kalau bikin ini kemarin saya bikinnya cuma ini ya pakai siku-siku saya tata saya tata saya baut saya bikin naik ini dari siku-siku bekas jadi macam ini ya sedikit cukup bekas yang saya pakai buat ini misalkan teman-teman bikin dari kayu bagus juga kalau ada las dari besi macam ini juga bisa ini ceritanya kemarin kan ini dinamonya kecil ganti dinamo yang gede jadi pemasangannya terus ini poin penting ya teman-teman biar airnya itu enggak meresap sini biar enggak rusak itu mainnya saya itu pakai karet karet macam ini kebetulan ini ada tempelan jadi saya lubangi ini nanti saya bikin dua step jadi yang dibawah sini saya kasih karet yang kedua setelah ember dipasang karet yang kedua ini jadi itu eh lubanginya pakai besi panas tadi jadi ngepres banget dimasukkan sana kan bentur bisa masuk baru ini ditutup pelat masang gitu jadi bahan basah itu agar lebih amannya begini cara masangnya terus untuk peso yang dipakai ini saya memakai bekas gergaji foto akan saya sertakan saat pemikinan peso ini ini bekas apa itu mata gergaji nya masih ini saya milih peso gergaji karena bahannya sesuai ini untuk untuk motong jadi kalau teman-teman pelat besar atau apa malah tajamnya enggak tahan lama kalau pakai gergaji tahannya lumayan nih memang bagus kalau mau lebih bagus kalau bikin apa itu diungkal saya makanya cuma gerinda sama ini saja kan ini bisa dilepas sewaktu-waktu pengalaman jadi waktu saya menggunakan bur itu untuk mengebur jenis pelat-pelat yang macam ini atau yang macam ini gampang ya mas bro ya tapi saat ketemu gergaji ini enggak bisa dibur paketnya itu lubangnya pakai elas ini masangnya nih dulu ini kan dari bekas gergaji berindah pasang sana sampai terhenti dari ini besoknya bentuknya macam ini ini saya bikin naik juga jika banyak nanti yang dimasukkan tetap aman nah dikencengi tempatnya berantakan ya mas bu soalnya ini memang hobinya ngelas kalau lagi hobi nah ini sudah dibaut mata peso nya jadi bautnya sini nanti muternya ke arah sini sistemnya itu seperti gerinda jadi semakin ada beban dia semakin kenceng nah ini sudah dilengkapi dengan karet biar airnya enggak merusak kesini yang bisa merusakkan sekarang dicoba nih saya angkat tangan kanan Oh ternyata kuat untuk material material untuk bahan yang di bikin macam ini ya mas bro ini ini untuk pakan mentok jadi kalau dilembutkan itu dicampur sama dedak mentoknya itu suka macam tersenyum itu loh mentoknya beda kalau kita memberikan makan itu dalam keadaan utuh itu kurang suka jadi masih agak repot nah ini sudah dipasangin selamat menikmati 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 untuk ternak jenis entok mentok atau bebek ini sudah-suka ayam pun ini bisa ya sudah antisipasi tadi kan banyak batang biar amannya sedikit matang nah sudah dicabut dulu jadi lumayan ya untuk hasilnya untuk hasil lumayan ya mas bro ini tinggal nyampur sama dedak sudah kita sudah bisa dikasihkan ini tadi dibersihkan sisanya ini saya bentuk lagi pesonya itu yang dua agak ke bawah macam itu nah sekarang dicoba lagi nah dipersilahkan monggo biar saya bisa memidu selamat menikmati oh ternyata gantung juga ya ini tadi apa itu portal sekarang gua 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 aja nah langsung gua aja juga belimbing nah belimbing coba hancur ya hancur tapi agak ada bagusnya ini kasih tutup nah kita coba cari tutup itu ada tutup tadi buah-buahan bisa langsung hancur ya soalnya baru nyoba ini kalau untuk buah-buahan ternyata belimbing itu bisa langsung hancur nah ini sudah ditambahi tutup nah coba lagi kalau belimbing itu belimbing itu untuk jenisnya kalau belimbing ini sudah saya bikin setelan ya macam ini jadi yang dimasukkan itu berputar dulu nah diputar disitu baru nanti kalau sudah ya apa itu lembut lembut ini selanya di nah ini tadi juga sudah nah kita coba jaga-jaga soalnya air nah kita dipasangin harian jawabnya nah tadi video sebelumnya hasilnya macam ini ya nah coba dimatikan dulu nah itu sudah dimatikan nah jadi yang tersisa di dalam macam itu ya kenapa ya teman-teman sudah hancur yang di dalam sini jadi sudah seperti apa ini bubur ini wah ini mentok pasti suka ini coba tanyakan nanti kalau punya mentok nah sudah hancur ya ya ini ada yang masih sisa soalnya tadi tidak ditutup harusnya tadi kalau buah-buahan ditutup nunggu lembut setelah lembut baru dibuka semoga video ini bermanfaat terima kasih buat teman-teman dan mas bro yang sudah menonton akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh